Nah, kita kan melalui rapat DVD, karena Uwe Wenang untuk menentukan siapa yang menjadi ketua sementara itu adalah di DVD. Jadi, untuk Kota Medan kan? Kota Medan itu ketua sementara adalah Wong Ching Sen. Nah, itu untuk ketua definitifnya, itu ada empat kita usulkan. Saya sudah lupa lagi. Termasuk, Wong Ching Sen, termasuk Rui Baru, siapa saya kurang maul. Bukan, bukan bertolak belakang. Semua itu kan kadir kita. Semua itu kan, bukan bertolak belakang. Bukan, bukan bertolak belakang. Bukan, bukan bertolak belakang. Bukan, bukan bertolak belakang. Semua itu kan kadir kita. Ya artinya kan, Mbak Tia seorang juga tidak salah menyampaikan karun-karun. Kemudian teman-teman yang lain juga gak ada masalah, menyampaikan nama yang lain. Tentu, kami sebagai, saya sebagai ketua DVD dengan Pak Sutaku sebagai sekretaris, dan teman-teman lainnya di DVD, berembut untuk menentukan siapa yang menjadi ketua sekretari. Struktur pantai, ya semua itu kan kadir itu kan. Pak, apa, Pak Wong Ching Sen itu kan, itu kan TMP dia. Taruh nama raput. Itu kan harus. Ya, iya. Saran-teman bagaimana ketua? Apakah ada wajib di KSB, sebuah tuas ke sebenarnya di pangkola, atau gimana? Oh tidak, itu kan ada aturannya dari DPP. Ya, datuknya. Tidak masalah. Itu kan sementara juga. Dekat. Cuma berapa bulan? Satu bulan aja. Jadi tidak ada masalah. Artinya, sama-sama yang ketua subhan itu adalah KD. Tidak. Tidak ada. Untuk Dependitif Medan ada empat orang kita juga. Ada empat orang, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Masalah lima balun dan juga dua pelati yang jadi PFT Korongan. Masalah, pasuk dua orang yang sudah sampai dua orang berpulau. Masalah, pasuk dua orang. Terima kasih. Tidak ada. Saya tahu, saya tahu, saya tahu. Saya tahu. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu, saya tahu. Terima kasih. 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 Terima kasih.